Sebanyak 35 pelajar SMK Guta Madua Halim Perdana Kusuma diamankan petugas kepolisian Polsek Jatinegara. Mereka kedapatan akan melakukan tawuran di Jalan Raya Otista, Jakarta Timur, Selasa, Namaret. Kapolsek Jatinegara, Kompol Dewoto mengatakan semua pelajar yang diamankan sebagian besar duduk di kelas 2 SMK. Mereka kemudian diberi nasihat, pendataan, dan langsung membuat surat pernyataan. Setelah dihukum dengan dijemur di pelataran parkir, mereka diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ipan, Poskota TV melaporkan.